Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Buya yang terhormat Hai sayang-sayang catat ada alinia terakhir nama-nama kalau nama saya Imam Shafi'i nama formal ya bahkan nama santri Om nonot Om nonot ya bahkan aran desa Tarsono ya mungkin dari mana Pak dari Suka Selamat Oke dalam alinia terakhir hanya saja sekarang ini yang paling penting engkau sudah menjadi bunga mawarku sehingga harus kusirami setiap saat jangan sampai ada orang lain yang ikut menyirami ketika Buya mengajak kita untuk berhayal-hayal berimajinasi kalau lah kita hayalkan bahwa aku adalah aku dan mawar adalah cewek ya maka begitulah ngupai jajan dan lain sebagainya supaya senang tapi kalau kita kembalikan kepada situasi khulwat ini dan itu memang tujuan utama Buya dari berbagai kajian adalah mengenal Tuhan saya ingin mendudukan saya mencoba mengayal mengimajinasi bahwa aku itu adalah la ilaha ila'ana dan mawar yang disirami ini adalah orang-orang pilihan Tuhan sehingga tidak ada tidak diperkenankan yang lain untuk mengisirami sehingga fa'alhamah ilhaman khairan nah yang saya ingin tanyakan ini adalah Buya bagaimana caranya kita ini biar menjadi mawarnya Allah terlebih adalah suasana khulwat ini adalah tujuan Buya saya pastikan bahwa ingin menciptakan kita ini menjadi mawar-mawarnya Allah sehingga Allah akan mensirami kita dan tidak ada siraman yang lain iblis ke manusia dan lain sebagainya termasuk situasi dan kondisi alam semesta yang terkait dengan kejadian dan lain sebagainya jangan sampai mensirami kita bagaimana kita ini caranya kita menjadi mawarnya Allah dan selalu disirami oleh Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih Buya ini makanya begini ya ini motivasi-motivasi yang saya terus di setiap alinia ini memang nanti nasibnya sama seperti Al-Quran ada tafsir zahir ada tafsir batin nah seorang sufi membaca Al-Quran tidak sama dengan seorang fukoha fakih fukoha baca Al-Quran yang diurek-urek halal tak haram tapi seorang sufi tafsirin tafsir batin makanya ini ceritanya ini secara tapi atau akhirnya ini kan perkawinannya ditunda dulu yang betul sudah mencintai jadi kita ingin melakukan evaluasi kepada diri kita sendiri ini kita terburu-buru kawin nih apakah karena memang kita lagi iseng-iseng saja sebab kita tidak bisa membedakan ketika kita mencintai seseorang apakah itu dorongan birahi atau kalau itu cinta murni saya menduga ketika cinta di usia muda puber itu pasti persoalannya seksual ya dia belum mencintai siapapun baru mencintai dirinya sendiri nah ini pun ini kan janda ini duda ceritanya kan gitu kalau janda kan berbeda dengan anak gadis ya kalau anak gadis kan sampai umur 28-29 dia bertahan artinya kalau dia tidak berhubungan seksual sebulan dua bulan dia bertahan tapi kalau janda kan lain karena berpengalaman mana tahan ini satu ini terserbatinnya kan gitu ya seorang laki-laki juga sama duda sama perjaka beda kalau perjakaan belum pernah mengalaminya makanya nasihat saya kepada anak-anak muda yang belum menikah tuntutan kebutuhan biologis ini sangat mendesak sekali dan pesan nabi sendiri kalau memang sudah secara biologis sudah memungkinkan karena bagaimanapun juga ini kantong apa namanya sperma ini kan sudah penuh kan dia meminta dikeluarkan ya itu namanya resahwat itu kalau kamu tetap bertakwa menjaga kesucian dirimu tidak melacur tidak beronani tidak segala macam gitu ya lebih cari kesibukan-kesibukan ya ja'allahu makhraja akan diberi jalan keluar oleh Allah ya itu diberi dengan mimpi percaya rutin seminggu dua kali kamu mimpi bahkan kadang-kadang makhluk dalam mimpi lebih indah dari makhluk realita tapi bisa mimpi ya saya cuma artinya kan kalau kalau makhluk dalam mimpi kan enggak ada kentutnya enggak minta uang jajan enggak gitu tapi begitu sekali dia melacur sekali dia melacur mimpinya hilang akan ketagihan mengulangi dua tiga kali akhirnya menjadi pelanggan tetap ya itulah makanya jadi nah ini jadi duda juga sama karena sudah berpengalaman dievaluasi supaya kita menikah ini bukan semata-mata dorongan dari seksual kita dari tuntutan dari batin kita memang rumah tangga seperti itu mungkin anak-anak muda masih belum paham kita dengan begitu tapi nanti di atas 40 tahun baru merasakan kalau sudah berumah tangga kata suh ternyata yang nyaman itu adalah hubungan rohani kok kalau mengejasali emang semuanya membosankan percaya enggak iya pernah bosan enggak sama istri jujur dong nah oke nah setelah ini lafsir akhirnya sementara kita belum menikah menu pendinginan dulu pertama juga kamu baru berserai enggak etis lah sekalipun sudah habis idah biasanya kalau kita menjaga perasaan orang itu sekalipun sudah habis idah ya kita tunggulah minimal ya 1 tahun baru kawin lagi karena namanya kan mampang mumpung kadang-kadang laki-laki itu karena pikirannya dengan fikir maka cita rasanya hati nuraninya tidak bergerak memang sah menurut agama hari ini cerai besok kamu kawin lagi karena laki-laki tidak perlu idah tapi kan kurang ajar sakit hati istrinya kan baru serai besoknya kawin lagi seperti menunjukkan aku lelaki ya kenapa? karena pikirannya fikir nah sementara banyak orang yang beragama ketika dia sesuai dengan fikir sudah merasa benar saya mau nanya menyakiti hati orang benar enggak sih? dia kan bekas istrimu yang dulu pernah kau cintai pernah tidur bareng kau tegak-tegaknya kau menyakitinya hari ini cerai besok kawin lagi ini kan jadi persoalan ya kan begitu? nah itu namanya nah sementara ditunda dulu pendinginan dulu sekarang engkau ini sudah menjadi buah mawarku sehingga harus kusermin setiap hari artinya sementara kita sudah ada sudah ada komunikasi sudah ada kesepakatan kita akan menikas uang ditunda ya sementara semua kebutuhanmu uang belanjamu mungkin juga biaya sekolah anak-anamu itu tanggunganku ya kan begitu? jadi tolong jangan sampai kau terima ketika ada orang laki-laki itu kan begitu jadi kita juga sama ketika punya kekasih yang sudah menjadi tanggungan kita kemudian dia terima uang dari laki-laki namanya sewakan ketika dia menerima sewakan orang lain itu berarti kan cintanya kan curang nah itulah makanya dari situ penafsiran dari Ustaz apa Imam Sabe'i tersenomah dulu sekarang Imam Sabe'i itu artinya bahwa kita juga seperti itulah kira-kira ketika Allah sudah menjamin kepada kita ya sudah selanjutnya kita jangan pernah minta kepada siapapun selain kepada Allah hasbunallah nimal maulah waniman nasir ya nah itulah satu kita yakin atau tidak bahwa hasbunallah bagiku segala galanya cukup dengan Allah saja disitu kita sendiri ketika ada orang kaya menanggung saya contoh sehari-hari sudah silakan kuliah nanti tapi kalau orang itu punya sawahnya hanya 10 hektare saya masih bimbang nanti ketika nanti akhir koas kan gitu nanti kan perlu biar ratusan juta masih ada keraguan tapi kalau yang menanggung itu serang konglomerat yang uangnya 100 triliun semakin yakin enggak nah tergantung kepada keyakinan Anda sekaya apa Allah itu kalau Allah menyakiti bahwa Allah adalah maha kaya Allah yang memilik langit bumi sisinya kenapa Anda masih meragukan juga kalau masih keraguan berarti Anda masih meragukan Allah miskin ini persoalannya dan Allah sendiri tidak suka kepada orang yang sekedar hanya bersujud sekedar hanya ruku hanya sekedar seremoni semua itu tidak ada artinya pertama dituntut adalah maukah Anda menandatangani kontrak mono loyalitas engkau hanya mengabdi kepadaku dan engkau hanya minta kepadaku iya karena bodoh terima kasih selamat menikmati